Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal KOTIM Bersama saya, Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya Bupati Halikinor berharap agar kehadiran sektor retail akan membuka peluang bagi para petani Produsen lokal maupun pelaku UMKM dari pengusaha kecil dan menengah untuk turut memasarkan produk mereka lebih luas Minggu 5 November 2023 Menurut Halikinor, saat memberikan sambutan pada peresmian pusat perbelanjaan modern Fresmentaya di Jalan DI Penjahitan Sampit Dengan dibukanya, sektor retail ini bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya usaha UMKM setempat Potensi ini didukung dengan banyaknya perusahaan sawit hingga pertambangan yang setiap awal bulannya Para karyawan berbelanja berbagai kebutuhan pokok di Kota Sampit Halikinor menyatakan, kehadiran supermarket ini menandai langkah penting kemajuan ekonomi dan sosial di KOTIM Tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Dia juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada para pengusaha yang telah berinvestasi di Kabupaten Kota Waringin Timur Pertama saya sampai selamat dulu kepada owner dan family yang sudah berinvestasi Dengan hari ini resmi kita di reopening dan saya super bakal Ini menandakan bahwa potensi ekonomi dan paskanya COVID-19, ekonomi kota Sampit ini kembali normal Dan akan bangkit lebih maju lagi Kita yakin dan berkaya karena banyaknya investor yang masuk Hubungan dengan perkembangan ekonomi kita, PDRB kita juga dan hal-hal lain yang mendukung Itu maka jenis perbelanjaan seperti ini pasti akan berkembang Direktur Fresh Mentaya Supermarket Diki Wiono mengatakan Produk yang ada tidak hanya menjual kebutuhan pokok mulai dari sayuran, buah, daging, ikan dan produk-produk pada umumnya Namun juga tersedia kosmetik, rumah tangga, kebutuhan dapur yang semuanya lengkap dengan harga yang kompetitif Harapannya keberadaan sektor retail ini bisa membantu MKM lokal Meningkatkan sektor perekonomian, ketenaga kerjaan dan untuk membantu kotim lebih baik lagi ke depannya Sebab saat warga belanja di sini bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa mencari lagi di tempat lain Kenapa supermarket ini berdiri, itu satu, karena potensi yang besar dari kotim Banyak di sana, perusahaan-perusahaan sawit dan hal lain sejenis yang kita selama ini Kalau kita lihat ya, untuk yang menampung masih kurang Kemudian kalau di tanggal gajian, segala tanggal muda, mereka turun, terkadang malah parkiran yang tidak ada Padahal mereka butuh hiburan, butuh beli untuk kebutuhan pokok Nah, makanya kita berdiri di sini menyediakan semua keperluan Bukan cuma kebutuhan pokok, tapi ada kosmetik, kebutuhan untuk rumah tangga, kebutuhan dapur Semua lengkap Ya, harapan kita dengan kita berdiri di sini hari ini kita ikut membantu UMKM Keperekonomian, tenaga kerjaan, menyarap tenaga kerja Tujuan kita cuma satu, membangun kotim lebih baik lagi Sementara itu menurut salah satu pengunjung yang terlihat memborong banyak sejumlah barang dalam sebuah troli Miss Gianto mengaku senang berbelanja di supermarket ini Karena semua item barang yang dibutuhkan tersedia di tempat ini Hari ini kesannya ya, barangnya lengkap Semua dari daging ada, dari yang bumbu-bumbu ya semua lengkap Dari buah, lengkap lah semua sini Terus suasana belanja gimana, Pak? Rasanya Kalau suasananya kayak supermarket besar gitu Ya, kayak apa itu supermarket yang besar kayak, apa itu, cat food ya Ya, besar Apa yang ingin dicari masih ketemu Ya, jadi apa yang kita cari di sini, terutama untuk kebutuhan rumah itu ada Tersedia Mis Gianto berharap dengan hadirnya sektor retail modern ini agar memberdayakan pelaku usaha lokal Sehingga semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur menggelar kegiatan perkemahan Sabtu Minggu Atau Persami yang dikemas melalui event Kemah Budaya Sabtu 4 November 2023 malam Ratusan pelajar dari tingkat SMP, SMA, dan sederajat Antusias menampilkan ragam seni budaya dan permainan tradisional agar terus lestari Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih Dalam laporan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur Utari Riam Barwati Mengatakan kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada pelajar dalam pelestarian budaya di kehidupan masyarakat Salah satunya dengan mengenalkan beragam koleksi di Museum Kayu Sampit Event ini juga menjadi wahana edukasi bagi kaum muda Agar dapat terlibat langsung dalam upaya pelestarian seni dan budaya melalui Kemah Budaya Sementara itu dalam sambutan Wakil Bupati Irawati Menegaskan para pelajar dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam memelihara dan melestarikan seni budaya daerah Agar tidak tertinggal akibat perkembangan zaman Salah satunya melalui Kemah Budaya untuk meningkatkan peran generasi muda dalam kemajuan kebudayaan Sekaligus mengenal museum sebagai identitas atau simbol kehidupan masyarakat setempat Ini sudah menjadi salah satu wujud dalam penerapan suatu sistem Dalam kegiatan yang mana diharapkan Kegiatan tersebut dapat melahirkan suatu hasil Dan tujuan yang akan dicapai Antara lain, pertama sebagai pemajuan kebudayaan dan pemampatan benda koleksi pada museum kayu sampit Kedua, pelestarian kebudayaan Ketiga, peningkatan kapasitas di bidang budaya dan sejarah museum Keempat, media untuk membuka akses inovasi dan kreativitas di bidang kebudayaan Dan pengembangan museum kayu sampit Kelima, sebagai wahana ekstensi bagi para pemuda pelaku seni Menurut Ketua Panitia Masnah yang juga kabit sejarah Pelestarian cagar budaya dan permusiuman disebut parkotim mengungkapkan Tujuan dari kegiatan ini Bagaimana kita mempromosikan tradisi budaya kotim Baik itu masyarakat di kotim khususnya dan masyarakat di kalteng pada umumnya Agar tradisi budaya ini tidak tergerus dengan tradisi yang baru Nah jadi tujuannya yang ingin kita campaikan itu Bagaimana kita mempromosikan tradisi-tradisi budaya kita Baik itu di masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur khususnya Dan masyarakat di kota luar pada umumnya Karena apa? Jadi biar tradisi budaya kita ini tidak tergerus dengan tradisi-tradisi yang baru ya Sedangkan salah satu peserta Afja menyatakan sangat senang mengikuti kemah sekaligus mengetahui ragam seni budaya di Kalimantan Tengah yang ditampilkan setiap peserta Gelar budaya pada malam ini tuh seru banget karena dari gelar budaya ini kita tuh jadi tahu Lebih tahu banyak banget tentang kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah Jadi awalnya orang-orang yang awam tentang kebudayaan Kalimantan Kalau nonton di sini bisa banget tahu kebudayaan yang ada di sini Seperti tariannya atau kayak karumutnya kayak gitu Beragam gitu ya? Iya beragam banget kegiatannya Afja berharap agar event ini rutin digelar sebagai cara agar hassanan seni budaya tidak lapuk dimakan waktu Normansa, Hayat TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kejadian sambaran petir yang menimpa karyawan borongan di PT Bumi Langgang Perdana Trada Bromo Estate Divisi 2 tersebut Terjadi pada hari Jumat 3 November 2023 Akibat kejadian tersebut dua orang meninggal di tempat Satu orang korban kritis serta dua orang lainnya sempat tidak sadarkan diri Untuk korban meninggal diketahui bernama Agus Sugianto dan Supriyadi Almarhum Agus Sugianto meninggalkan istri dan anak empat orang Sedangkan korban atas nama Supriyadi meninggalkan istri dan satu orang anak Salah satu korban selamat atas nama Mas'ud menceritakan bahwa kejadian sambaran petir terjadi di sejumlah blok yang berbeda yakni blok K34 dan L33 Dirinya dan sejumlah karyawan lainnya sebelum kejadian berteduh di bawah pohon kelapa sawit karena hujan deras disertai petir Namun tidak disangka tiba-tiba petir menyambar ke arah mereka akibat sambaran tersebut dua orang pekerja meninggal dunia di tempat Salah satu dari korban selamat mencoba mencari pertolongan Sehingga beberapa lama kemudian pihak kerabat korban dengan menggunakan mobil pickup membawa korban ke desa Sungai Bedaun dan sebagian ke klinik Pada awalnya jenazah korban akan dibulangkan ke lombok Nusa Tenggara Barat Namun berdasarkan kesepakatan pihak keluarga akhirnya dibatalkan dan jenazah korban dikebumikan di pemakaman desa Sungai Bedaun Tim Liputan SBTV Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih